Karena terkait sama yang di depan-depan, kayak neraca masa, neraca energi, itu saya kira saudara tetap dibawa terus pada mata kuliah, apa saja itu akan ada itu ya. Terutama neraca masa dan neraca energi. Jadi quest-nya seperti yang lalu, berapa? 100 menit ya, plus 10 menit. Siap persiapan aplombin. Saya tidak tahu kalau tidak salah itu, minggu depan itu, minggu depan kan ya, ada jadwal ujian, ujian. Fabrik, ada penelitian, progres, semua. Jadi memang minggu depan itu diperuntukkan untuk progres. Kalau waktunya bertempatan dengan pas muji, berarti nanti asinkronus ya, tidak ada tetap mukanya, jadi langsung main. Waktunya tetap. Kemudian kalau masih ada waktu, bertempatan dengan muji, berarti seperti quest yang pertama. Oke? Kemudian hasil quest-nya itu ada beberapa sudah selesai. Tapi ada beberapa yang cenderung ada kerjasama antar kalian ya. Ada beberapa sudah saya catat di situ. Karena salah-salahnya sama gitu ya. Sama dengan kelas lain juga seperti itu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi di quest kedua. Ini saya dalam rangka penilaian ya. Jadi belum semua. Tapi ada beberapa yang sudah saya ini. Kalau saudara betul-betul ketahuan, nanti nilainya nol ya. Terik saya. Oke? Jangan sampai saudara melakukan yang tidak diharapkan. Karena saya melakukan, melaksanakan quest itu adalah untuk menunjukkan, mengevaluasi kemampuan saudara sendiri ya. Oke? Jadi kejujuran yang pentingnya di situ ya. Jujur itu berkah. Jadi apa yang saudara, kalau saudara curang mulai saat ini, nanti ke depannya ya, ia akan terikut itu. Saya harapkan bagi yang merasak, 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 akan berkasnya kelihatan di situ ya. Oke. Jadi jangan sampai terulang lagi. Saudara tentunya tahu ya, surat edara rektor itu, kalau ada kejurangan, baik ujian, paling berat sanksinya itu, satu semester digagalkan. dengan bukti-bukti yang ada. Oke, minimal dari kira saya. Saya ingatkan lagi, jangan sampai terulang lagi, seperti pada kuis pertama. Oke, saya lanjutkan dengan materi. Materi tujuh ini, aplikasi termodinamika pada proses-proses alir. Jadi apa-apa yang sudah saudara dapatkan sebelumnya, di sini, pada praktisnya ya, terutama pada proses alir, berkipaan, no cell, dan sebagainya. Ini saya tampilkan di sini, ini yang mungkin bisa terpakai pada chapter tujuh ini, yaitu persamaan-persamaan neraca. Baris pertama itu neraca masa, kedua neraca energi, yang terakhir adalah neraca entropi. Dan itu saudara sudah dapatkan semua di chapter sebelumnya. Jadi yang ikut kuis, utamanya ini chapter lima, nanti chapter enam, sama chapter tujuh ini ya. Walaupun demikian, ini masih katun di sini ya, neraca masa ikut, neraca energi juga ikut. Itu padahal ada di chapter dua. Jadi kalau neraca masa energi ini, kemana-mana ikut itu ke kuliah, apapun nanti saudara, yang cenderung pada perhitungan, itu ada neraca masa, neraca energi. Jadi saudara betul-betul diparami, karena saudara termasuk, pada waktu rekrutmen karyawan setelah saudara lulus, itu masih kartu terus itu. dan sebelah kiri itu adalah raca, persamaan raca yang umum, termasuk di situ ada akumulasi. D, 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 T itu ya. Kalau masa D, 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 T, energi, D, T, gitu ya. Entropi juga demikian. Kalau di kolom tengah itu, kalau steady state. Jadi akumulasinya nol, sehingga persamaannya diberikan oleh kolom tengah itu. Neraca masa, energi, dan entropi. Khusus lagi kalau atlirannya hanya tunggal. Jadi seperti pada persamaan yang di kolom kanan. Yang di kolom kanan ini, kita akan aplikasikan di chapter ini. Di chapter ini. Di situ sudah terlihat persamaan 71 dan 72 ya. pada kasus masanya konstan. Ya umumnya memang di proses-proses alir itu masanya tidak berubah. Masuk, keluarnya sama. Dan biasanya memang aliran tunggal. Itu yang terkait dengan masa. Terutama pada 72 ya. Kemudian raja energi. biasanya yang ada hanya delta H sama mu. Jadi di situ delta set. Tidak ada elevasi ya. Panas. Kerja. Itu di dalam misalkan perpipaan. kecuali masih ada peralatan lain. Misalkan pompa. Alirannya di pompa. Itu ada lagi ya. WS itu ya. Kemudian seperti yang WSO. Bukan saudara ya. Kemudian panas. Bila di situ di dalam sepanjang aliran itu ada HE-nya. Alat penukar panas. Nah itu K-nya masuk. Di situ ya. Jadi secara umum ketiga besaran ini tidak ada. Yang ada hanya entalpi sama kecepatan alir mu. Kalau yang di mana? Dulu dikenal dengan energi kinetik. Kemudian yang di bawah delta S minus sigma T J T sigma C sama dengan SG. Kalau tadi K-nya sudah 0 berarti di situ tinggal delta S sama dengan SG. Itu saja ya. Baik, mari kita lihat. Aliran fluida kompresibel dalam saluran ya. Saluran itu nanti ada beberapa misalkan pertipaan nozzle dan sebagainya. seperti dikatakan di awal tadi bahwa teraja energi menurut persamaan 2, 3, 2 dati dengan mengabaikan Ki WS dan delta S maka delta A plus delta mu kawadrat per 2 sama dengan 0. Dalam bentuk diferensial persamaan ini bisa dituliskan seperti persamaan 73 di H sama dengan mu minus mu di mu karena ini pindah ke kelas kanan jadi minus. Kalau persamaan kontinuitas menyatakan bahwa di dalam aliran ini masanya konstan maka persamaan untuk M konstan adalah berarti tidak ada perubahan D M sama dengan 0 M itu sama dengan mu A mu A itu volume kali rho itu masa rho itu bisa dikatakan sebagai seper V sehingga D mu A per V sama dengan 0 ini masa konstannya mu A dan V itu semuanya variable kalau kemudian di diferensiasi variable ini satu satu jadi ini menurut keedahnya adalah U per V U aksen V minus U V aksen per V kuadrat dari ini kemudian diatur maka saudara akan dapatkan persamaannya adalah 7 jadi D V per V minus D mu per mu minus D A per A itu sama dengan 0 jadi ini nanti yang akan dikembangkan di berikutnya ini persamaan 7 4 kemudian pada persamaan 7 3 itu ada DH ini kita coba ambil hubungan antar properti fundamental di chapter 6 dimana itu DH sama dengan TDS plus PDP di di dalam hal pada proses proses haliran khususnya pada 0 sel nanti sering disitu dianggap reversible kalau reversible delta S nya bisa dianggap sebagai 0 DS nya 0 sehingga persamaan DH ini untuk kasus itu sama dengan VDP jadi ingat nanti di belakang ada ini oke berarti 74 73 itu nanti kita kembangkan di belakang kemudian untuk ke V ini yang nomor 74 ini DP kalau dianggap sebagai fungsi entropi dan tekanan jadi volume spesifik dianggap sebagai fungsi S dan V yaitu V sama dengan VSP maka di diferensiasi DV sama dengan V DS pada V konstan DS plus DV DPS S konstan DP ini matematikanya sekarang kedua turunan parsial ini bisa dinyatakan dalam keadaan termodinamika sekarang mulai dari yang pertama ini adalah DP DS pada P konstan bisa dituliskan hasil perkalian antara DP DT dan DT DS kalau ini dicoret jadi DP DS DP DT dan DT DS ini pada chapter sebelumnya ini sudah diturunkan atau didefinisikan yaitu pada persamaan 32 dan 617 bisa lihat nanti 32 itu terkait dengan parameter beta yaitu volume expansivity ya beta definisinya itu adalah beta sama dengan se per V DV DT pada P konstan perubahan volume pada terhadap temperatur pada P konstan se per V DV DT sehingga DV DT ini sama dengan beta kali V kemudian yang sebelah kanan adalah DS DT perubahan entropi terhadap temperatur pada tekanan konstan itu sama dengan CP per T P nya konstan sebetulnya kan ada DP tapi karena P konstan tinggal DT sehingga DS DT sama dengan CP per T atau DT DS sama dengan T per CP maka DP DS yang di depan ini nanti bisa diganti dengan beta T T per CP kemudian yang turunan parsial kedua itu DP DP itu bisa diambil dari persamaan kecepatan suara C jadi nanti ada kecepatan suara ada kecepatan alir mu tadi sama C maksudnya disini kecepatan suara C dalam vida itu definisinya C kuadrat sama dengan minus V kuadrat DP DP pada S konstan sehingga dengan demikian DP DP sama dengan minus C kuadrat per V kuadrat kalau dibalik untuk menyesuaikan dengan persamaan di atas yaitu DP DP itu berarti dibalik juga dengan minus V kuadrat per C kuadrat sehingga sudah lengkap ini dua turunan parsial ini bisa diganti dengan beta VT per CP yang satunya adalah minus V kuadrat per C kuadrat ya sehingga saudara dapatkan DP sama dengan ini ya paham ya DP sama dengan B beta VT per CP DS minus V kuadrat per C kuadrat DP ini dulu kemudian untuk menyesuaikan dengan persamaan 7 4 yaitu DV per V tadi ya 7 4 ini DV Maka persamaan tadi dibagi semuanya luas kiri dan luas kanan dibagi dengan DV oke sehingga 75 adalah persamaan DV per P sama dengan beta T C per CP DS minus P per C kuadrat DP nah kemudian kembali lagi ke awal tadi DH ya DH sama dengan minus MU DMU itu persamaan 73 ya 73 kemudian yang 68 DH sama dengan TDS minus plus PD nah itu kalau disamakan DH-nya maka saudara dapatkan persamaan 76 oke nah kemudian kembali lagi ke 74 tadi ada DV dan DMU ya itu dimasukkan persamaan 75 76 ini ada DV ada DMU ya dimasukkan biasa dikati-kati-kati kemudian diatur kemudian persamaan terakhir adalah 77 jadi 1 minus M kawadrat PDB plus 1 plus beta MU kawadrat per CP PDS minus MU kawadrat per ADA sama jadi disini variable-variable yang menyertainya adalah ada perubahan DP tekanan entropi dan luas penampang M disini adalah dikenal dengan bilangan MAC MAC number persamanya adalah MU per C M ini adalah MU per C kecepatan alir dibagi dengan kecepatan sel oke kemudian kalau DP nya ini kita eliminasi dengan MU disini 76 yang VDP ini suku pertama ini masukkan biasa kemudian diatur lagi ketemu persamaan 78 jadi 77 dan 78 inilah persamaan mengenai saluran tadi ya proses aliran di dalam saluran nah kalau sudah lihat dua persamaan ini yang 77 itu adalah mengenai perubahan tekanan entropi dan luasan plus penampang yang saya maksud plus penampang daripada saluran yang 78 kecepatan alir jadi MU kemudian juga ada perubahan entropi dan perubahan luasan dari kedua persamaan ini kalau salah satu konstan itu bisa dihilangkan seperti misalkan pipa lurus diameternya sama berarti luas penampangnya sama maka bisa di DA bisa dihilang DA hilang ditinggal dpds sama dmu ds atau di dalam nozzle yang reversible isentropic ds nya yang 0 ya tinggal coret aja berarti tinggal yang tidak 0 berarti bisa diteruskan diselesaikan yang lain-lain besaran-besaran nanti biasanya diketahui beta mu beta cp oke walaupun nanti ya pada dasarnya sudah bisa menghitung cp tapi kadang-kadang cp itu sudah diketahui sebagai cp rata-rata kemudian satu lagi kalau persamaan 77 dan 78 ini dibagi dengan cara lintasan dari aliran dx ya maka persamaannya menjadi 79 dan 70 jadi ada dpdx ya artinya perubahan tekanan terhadap perubahan ikan jalan ya berarti dx pasti jalan tentunya ke arah aliran dan juga dsdx dadx yang 70 dmdx kemudian ada dsdx dadx gitu ya jadi yang nanti terpakai ini adalah 79 dp10 oke jadi kalau tadi luasan penampangnya konstan dsdx dihilangkan disini ya berarti tinggal dpdx dan dmdx menurut menurut hukum 2 irreversible karena friksi fluida pada aliran area batik itu akan menyebabkan kenaikan entropi fluida pada arah aliran berarti berarti alirannya irreversible ya adanya friksi kesekan fluida dengan bahan maka disitu entropinya akan berubah ada kenaikan entropi tapi pada batas-batas kita bisa anggap sebagai reversible kenaikan itu 0 artinya tidak ada perubahan entropi atau dengan kata lain entropinya konstan ya sehingga dsdx ini posisinya bisa lebih besar atau sama dengan 0 ya kalau sama dengan 0 berarti suhu kedua di persamaan 79-70 itu bisa dibilangkan oke jadi intinya di persamaan 79-70 untuk proses aliran di saluran sekarang pada perpipaan aliran dalam pipa seperti tadi dikatakan untuk aliran frida compressible compressible berarti gas incompressible incompressible itu liquid steady state adiabatic dalam pipa horizontal dengan luas penampang konstan di adx sama dengan 0 yang seperti pipa itu tidak ada perubahan luasan penampang maka seperti yang katakan tadi persamaan 79-70 menjadi ini dpdx sama dengan new dmdx sama dengan sebuah catatan disini kalau aliran subsonic dimana m-nya lebih kecil satu artinya kecepatan alirnya itu lebih kecil daripada kecepatan suara maka semua besaran di ruas kanan positif jadi ini semuanya positif ini juga positif karena disini ada tanda minus berarti kanannya turun dpdx lebih kecil 0 perubahan dp terhadap aliran itu negatif berarti kanannya turun dengan demikian kalau dipersama kedua karena positif dmdx positif berarti ada kenaikan kecepatan alir ini contoh soalnya ada saya lanjutkan dulu kemudian nozzle pada limit aliran reversible tadi sudah dikatakan penekan entropinya itu 0 maka dsdx nya juga 0 sehingga persamaan 9 10 ini tinggal dpdx sama ddx kemudian dmdx ddx ddx cuma disini ada catatan karakteristis karakteristik aliran tergantung pada sifat aliran subsonic atau supersonic dalam hal saudara bisa lihat di tabel ini 72 subsonic m lebih kecil 1 kalau supersonic m nya lebih besar 1 karena harga-harga ini bisa masuk disini karena ini ada 1 minus oke nah ini perubahan A perubahan B perubahan U terhadap lintasan juga tergantung pada nozzle nya itu dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar converging itu kalau mengecil ya bisa dilihat dari luas penampang ini ya converging berarti luasannya mengecil minus itu berarti turun ya kalau bertambah besar diverging positif baik itu subsonic maupun supersonic tapi kalau dpdx nya itu pengaruh ya subsonic atau supersonic seperti yang ditabel ini kalau converging negatif diverging positif tapi kalau supersonic kebalikannya positif dan negatif demikian juga untuk mu nya mu kecepatan positif negatif negatif positif jadi nanti saudara harus memenuhi ini ya jadi artinya kalau pas ngitung tidak sesuai ini perlu dicek kembali keuntungannya itu bisa dicek kembali jadi ini bisa dipakai sebagai patok A jadi nozzle itu modelnya seperti ini jadi ini nozzle yang converging dan diverging jadi besar kecil kecil besar hubungan kecepatan dan tekanan pada nozzle isentropi isentropi berarti itu adalah entropi konstan dapat dinyatakan secara analitik bila fluida berkelakuan seperti gasidial berarti disini persamaan-persamaan anda dulu yang terkait dengan gasidial saudara juga harus bisa harus dilihat kembali di review kembali walaupun disini ada di chapter 7 tapi itu masih terkait sekedar persamaannya saja sudah pernah apa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di chapter sebelumnya itu chapter 3 kalau salah ya kembali lagi ke 6873 persamaannya yaitu mu d mu sama dengan minus v dp kalau kemudian diintegrasikan mu kawadrat per 2 dari 1 ke 2 berarti mu 2 kawadrat minus mu 1 kawadrat per 2 sama dengan integral minus v dp cuma 2 masuk ke ruas kanan nah ini sudah diberikan dulu seperti pada 7 persama 11 integral vdp v1 sampai v2 dan ini kalau dalam hal volume constant dalam hal volume constant v-nya bisa keluar sehingga akhirnya ada integrasinya itu menjadi v delta v atau P P2 minus P1 ya tapi kalau tidak konstan seperti yang diturunkan di chapter sebelumnya bersamanya adalah ini ya duanya ikut disitu ini menjadi 2 gamma P1 P1 per gamma minus 1 kali 1 minus P2 per P1 pangkat gamma minus 1 per gamma ya apa artinya gamma saudara sudah paham disitu kalau gas ideal CP per CP kemudian CP plus R sama dengan CP itu berlaku untuk gas ideal berarti saudara bisa menghitung nanti ada tempohnya kita lihat oke itu di sebelah kemudian kemudian kalau ada kondisi khusus lagi disini bila mu2 mencapai kecepatan suara jadi mu2 nya itu adalah persis sama dengan kecepatan suara maka saudara bisa mendapatkan rumusan P2 per P1 dan dari sini bisa di dikatakan bahwa tekanannya turun atau naik ya persamaan tadi mu2 kuadrat itu sama dengan minus P kuadrat dp dp ya kecepatan suara definisinya kecepatan suara tadi karena ini sekarang sama dengan mu berarti bisa disamakan mu2 kuadrat sama dengan minus P kuadrat dp dv s oke nah turunan ini didapat dengan diferensiasi P dari pp gamma konstan ini juga di pub sebelumnya ya dimana dp dv s itu sama dengan minus gamma gamma P per P kemudian masuk ke persamaan di atas ya maka mu2 kuadrat sama dengan minus gamma P P ya gamma P kali P sehingga mu2 kuadratnya itu sama dengan gamma P2 P2 dengan harga ini dan mu1 yang sama dengan 0 maka rasio tekanan diberikan oleh persamaan 712 jadi yang 711 tadi bisa disederhanakan menjadi persamaan 712 disini cuma melihat harga gamma gamma cp per cp per cp gamma ya jadi P2 per P1 sama dengan 2 per gamma plus 1 per gamma ah pangkat gamma per gamma minus 1 ya jadi itu dua jenis bentuk aliran dalam pipa atau dalam nozzle yang satu lagi yang ikut dalam quiz nanti adalah throttling proses throttling sebelum ke sini sebaiknya kita lihat contoh soal dulu ya atau ada pertanyaan dulu sebelum saya menjelaskan contoh soal saya lihat juga nanti contoh soal 71 72 73 karena ini termasuk materi quiz jadi saya jelaskan contoh soalnya kadangkali nanti Pak Anas juga ada tambahan lain walaupun nanti tidak sempat dibahas lagi sama Pak Anas ini sudah termasuk ya terima kasih terima kasih